Video ini dipersembahkan oleh Scrabbook Island, pusat kado unik dan kekinian Halo teman-teman, selamat datang kembali di Youtube channel aku Jadi kita hari ini bakal bersama-sama membuat Scrabbook Karosel Album Nah sebelumnya aku udah pernah buat Scrabbook Karosel Album Tapi kali ini aku buat lagi dengan versi yang berbeda dan juga tema yang berbeda Nah gimana aku ngebuatnya? Ikutin aku ya! Let's get creative! Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Karosel Album ini adalah Kertas karton manila, kertas lipat atau kertas HVS biasa, gambar hiasan, gunting, cutter, dan juga lem Pertama-tama aku udah siapin kertas karton manila aku Nah ini akal aku potong ukurannya menjadi 15 cm x 15 cm sebanyak 6 lembar Mersi yang diperlukan di jantung aku udah kita buat Setelah itu aku lipat ke enam lembar kertas karton manilaku ini menjadi dua Nah sekarang enam lembar kertasku ini udah jadi sekarang aku bakal buat dulu alas fotonya yaitu aku gunting kertas berukuran 7 cm x 9 cm ini bakal aku pakai untuk alas aku menempelkan foto polaroidnya supaya lebih berwarna gitu Hai setelah itu aku bakal tempelin alas foto-alas foto ini ke kertas karton manila yang dari sebelumnya sudah aku lipat nah terus kemudian aku tempelin foto-fotoku di atasnya lalu kemudian aku kasih gambar-gambar hiasan panda nah kalau kalian tanya kak cara nyari gambar-gambar hiasannya gimana biasanya aku carinya itu lewat Google terus kemudian tinggal aku print deh atau kalau misalnya kalian mau beli gambar-gambar hiasan kalian bisa langsung ke shopee scrapbook island disana jual banyak banget gambar-gambar hiasan yang bisa kalian pakai untuk mendekorasi scrapbook kalian selanjutnya pada sisi sebelah kanannya itu aku tulis-tulis ucapan dan juga quotes-quotes gitu Nah kalau kalian tanya kak gimana cara nyari ide-ide tulisan seperti itu Nah kalian tinggal cari aja di Google misalnya ucapan happy birthday kalian ketik aja kayak gitu nanti bakal keluar banyak banget pilihan-pilihannya atau kalau misalnya kalian tuh mau nulisnya kata-kata yang mengenai cinta Nah kalian tinggal cari aja di Google seperti love quotes gitu disitu bakal banyak banget pilihan yang bisa kalian ikutin Oh ya ini aku saranin juga untuk kalian nempel foto dan juga nulis-nulis tulisannya dan juga gambar-gambar hiasannya jangan terlalu atas atau terlalu bawah ya karena ini beberapa aku tuh kayak agak terlalu atas dan juga terlalu bawah karena nantikan kita bakal pasang kertas-kertas di sisi atasnya sama di sisi bawahnya Hai 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 selamat menikmati aku, nah kertas lipatku ini kemudian aku lipat seperti pada video ya, kalian tinggal ikutin aku aja untuk cara melipatnya nah nanti bakal aku pasang seperti itu pada semua sisi atas dan juga bawahnya langkah selanjutnya aku buat 12 biji kertas yang dilipat seperti ini jadi ini aku udah selesai buat 12 biji dari kertas lipatku ini lalu kemudian aku pasangin aja semuanya ke sisi atas dan sisi bawah dari kertas yang tadi sudah aku hias jangan menggunakan foto polaroid dan juga ucapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah semuanya selesai terpasang langkah selanjutnya adalah lem semua sisi depan dari kertas yang tadi sudah ada foto polaroidnya lalu kita sambungkan semuanya jadi nanti bentuknya bisa melingkar gitu semua kertasnya selamat menikmati 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 Pita yang kemudian aku Kasih gambar panda juga Di cover belakangnya dan juga di cover Depannya Nah jadi ini Scrubbook album Karoselku Sudah jadi teman-teman Taraaa Ini udah jari teman-teman Scrubbooknya Jadi kalau bisa dibuka Booknya tuh bisa kayak gini Lucu banget kan Ini bisa kalian kasih Untuk pulang tahun Sahabat, pacar, atau orang tua kalian Nah sekian dulu ya video dari aku Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe See you in the next video Bye 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 bye